Intro Syedah Ralun, di momen bulan suci Ramadan 1443 Hijrih ini, kerobak sedekah Jumat komunitas peduli Sabang di dalamnya tergabung Blood for Life Foundation atau BFLV Kota Sabang, KPPI, Perwira, dan Pemuda Pancasila berbagi takjilan dan makanan siap saji gratis kepada masyarakat. Sebanyak 250 paket dibagikan kepada Jamaah Salat Asar di Masjid Agung Babu Salam yang beramah di Jalan Tengkuci di Tiroh, Kota Atus Sukakarya, Kota Sabang pada Jumat 8 April 2022. Kepada serambinus.com, Koordinator Gerobak Sedekah Jumat Komunitas Peduli Sabang yang juga Ketua BFLV Sabang, Citra Suherman mengatakan kegiatan gerobak sedekah Jumat ini rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini sudah 4 tahun dilaksanakan dan akan berlangsung hingga Ramadan ke-20. Pada 10 terakhir Ramadan, pihaknya tidak membagi takjil, akan tetapi memberi nasi sahur untuk para Jamaah Kiyamul Lail di Masjid Babu Salam Sabang. Kegiatan sedekah takjil kita selama bulan Ramadan itu kita laksanakan setiap sore yang mana dari 1 hingga 20 Ramadan kita berbagi takjil. Dan untuk malam 10 terakhir itu kita biasanya membagikan di nasi sahur buat Jamaah Kiyamul Lail yang berada di Masjid Babu Salam. Alhamdulillah hari ini yang kita bagikan ada mihun, ada mie sedap, terus ada kue-kue, juga ada es cendol, kurang lebih sekitar 250 porsi. Harapannya biar semua warga Sabang bisa ikut dan sedekah takjil ada di setiap masjid. Juga Alhamdulillah Alhamdulillah setiap masjid sekarang sudah mengadakan sedekah takjil. Jutra mengatakan semoga ke depan pihaknya dapat berbagi ke seluruh masjid yang ada di kota Sabang, sehingga ia berharap dukungan dan partisipasi dari masyarakat Sabang. Dari Sabang, Syedara Loon, Aulia Prasetya, Surambion TV. Terima kasih telah menonton!